Sub indo by broth3rmax 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 Oke, iya, 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 gue cerita. Eh, seleng banget selalu berdua. Nah, ya gitu dong. Kan jadi gue sama Robby, gak perlu terus-terusan ngeliatin lu. Bentar sangkannya gue naksir lagi sama lu. Jadi gini, sebenarnya gue itu sekarang dalam situasi bimbang. Ya kalau dibilang galau itu gue udah galau dalam tingkatan apa ya? Galau segala, galaunya galau. Galau kenapa sih perasaan dari zaman lu senang? Terus zaman lu susah, kayaknya semua hidup lu tuh galau mulu. Gak enak loh ngomong, untung dirut lu disini. Kalau gak gue cabain mulut lu, pedes sakit hati gue dengernya. Iya, 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 terus gimana? Jadi, jadi momen sekarang itu gue jujur gue bimbang banget. Dilematis. Dan, ya, nyokap gue nanya ke gue itu tentang hubungan gue sama Rachel sekarang itu gimana dan seperti apa. Itu yang bikin gue bingung. Karena gimana ya? Gue gak tau belakangan ini, gue tuh kayak ngerasa di diri gue tuh kayak ada kekhawatiran yang luar biasa dengan kondisi gue yang sekarang. Tunggu, tunggu, tunggu. Bahkan sampe dia tau gue itu, pekerjaan gue adalah yang jabatannya itu jauh banget di bawah lu. Itu bakal jadi masalah buat gue. Aduh, lu gak paham-paham juga gimana sih? Rok bingung gue sama lu. Bentar, 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 gue kan pihak luar nih ya, ya. Emang gak masalah kalau gue tetap denger masalah ini? Ya, gak apa-apalah, gak masalah. Yaudah lah, kamu disini ajar yuk. Lagipula kan udah udah tau bagaimana mertua gue, ya kan? Dan pembicaraan ini adalah pembicaraan yang tidak terbatas. Oke deh, kalau begitu. Yaudah, gue siap jadi pendengar yang baik. Jadi, jadi gimana? Gini, Pak Dirut, maksudnya gue harus gimana ya untuk sekarang ya? Apa yang harus gue lakuin ya? Karena apa ya, gue tuh ngerasa gue tuh galau banget saat ini. Gue bingung, gak tau harus mau ngapain. Oke, Rastori nih. Kalau gue boleh tanya, emang secepat itu? Maksud gue emang dalam waktu dekat ini lu mau menghitbah atau malah sama Rasel? Ya, kalau dibilang mau cepat sih, ya gue sama Rasel sih pingin Semua ini bisa secepatnya. Tapi kan gue laki. Ya, lo tau dong maksudnya disini gue harus realistis. Ya, mau lo gimana sih? Ya, kalau misalkan lo tanya mau gue apa, Rastori maksudnya ya? Gue pingin disaat gue menghitbah Rasel itu ya posisi gue tuh bisa jauh lebih baik dari sekarang. Ya, seenggak-enggaknya minimal. Jabatan gue itu setingkat sama jabatannya Rio. Gak maksudnya disini, tenang. Tenang aja gue bukan tipikal orang yang cari muka. Apalagi sama dia nih, tenang aja. Dan gue gak punya niat untuk nyikat mausia lo. Ya, siap. Tenang pokoknya. Ya udah, kalau gitu kenapa enggak lo ngelamar kerja lagi aja? Lo pelai lagi. Aduh, udah. Gue udah usaha banget. Gue udah sebar lamaran gue kesana kemari. Tapi ya, gak ada jawaban. Gue ngerti lah mungkin memang keadanya sekarang memang agak sulit. Dan yang gue inget sih setau gue terakhir itu... Nyokap gue pernah minta tolong sama bayi haki. Tapi sampai sekarang juga belum ada jawaban. Kasian, Resto. Dia sepertinya terjebak dalam ketakutannya sendiri. Gini deh, Rest. Gue coba bantu lo. Gue coba hubungin kolega-kolega gue. Dan nawarin lo ke mereka. Cepat lo aja ada posisi yang baik buat lo diperusahaan mereka. Begitu sekalian lah, Rob. Gue, Rob. Busat. Emang gue kelar karyawan. Makasih banget ya, Pak Dirut. Gue kalau ngeliat lo begini tuh apa ya. Ya, lo tuh memang calon kakak ipar gue yang baik hati banget. Kalau begini tuh rasanya gue bikin meluk. Gak usah, gak usah, gak usah. Emang, gue cobaan. Iya, udah cium tangan ya cukup. Cium tangan. Cium tangan, amit. Amit, amit, amit. Keluk boleh lah. Sari.